Kota Pinrang Kabupaten Pinrang, kembali mempertahankan prestasi sebagai kota kecil yang dapat mempertahankan kebersihan, tata kota, dan pengelolaan lingkungan serta berupa Piala Adipura ke-12 Tahun 2024. Hal ini dipastikan, ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar penganugerahan penghargaan Adipura, Senin, 5 Maret 2024. Kegiatan yang digelar di Auditorium Dr. Sujarwo Gedung Manggalawana Bakti Jakarta Pusat ini, dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan ini. Menteri Ilhaka Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar dalam laporannya mengungkapkan bahwa, Adipura merupakan agenda nasional, instrumen kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sejak tahun 1986. Siti Nurbaya Bakar juga mengungkapkan bahwa, penganugerahan Adipura diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan ekonomi hijau, fungsi sosial dan ekologis, dengan berbagai kebijakan dan komitmen pemerintah kabupaten-kota serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan kota berkelanjutan. Sementara itu dalam sambutannya, Wapres Kiai Haji Maruf Amin mengungkapkan bahwa, penganugerahan Adipura merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Dirinya juga berharap, program penganugerahan Adipura ini dapat diperkaya dengan ragam inovasi, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman dan arah kebijakan pemerintah. Dirinya pun mengakui bahwa, program-program penanganan sampah merupakan salah satu perhatian utama pemerintah, karena merupakan salah satu persoalan yang kompleks dan harus ditangani dengan serius. Sementara itu, Bupati Pindrang Irwan Hamid yang hadir langsung menerima penghargaan ini mengungkapkan apresiasi yang besar, kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat di kota Pindrang. Bupati Irwan juga mengungkapkan terima kasih, kepada para tenaga kebersihan yang tanpa mengenal lelah terus bekerja dan berupaya menciptakan kota Pindrang yang bersih dan asri. Selain itu, peran aktif masyarakat Kabupaten Pindrang dalam menjaga lingkungannya, juga mendapat apresiasi dari Bupati Irwan. Dirinya pun berharap, upaya menjaga lingkungan tetap menjadi kebiasaan baik yang senantiasa harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menonton!